Petugas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah merobohkan puluhan bangunan yang disinyalir menjadi tempat prostitusi dan juga peredaran minuman keras di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Sekitar 30 bangunan liar yang berdiri di lahan milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Jawa Tengah yang berada di jalan Provinsi Desa Cikedok, kecamatan kersana Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dirobohkan oleh petugas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dua alat berat yang diterjunkan di lokasi pembongkaran. Tidak ada perlawanan dari para pemilik bangunan liar tersebut. Dikarenakan sebelumnya puluhan bangunan yang dijadikan warung esek-esek sebagai ajang prostitusi dan juga peredaran minuman keras ditutup oleh warga setempat dengan cara disegel. Bahkan warga sebelumnya telah mengancam akan merobohkan bangunan liar ini karena khawatir akan kembali dibuka oleh para pengelola warung remang-remang. Apalagi selama ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah setempat. Tertama masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk menertipkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ini luar biasa tidak menerima kesini dari masyarakat. Ada tiga perubah yang kami hari ini harus tertipkan ya. Dengan proses dan tahapan yang sudah cukup panjang ya, kesempatan-kesempatan untuk dilakukan pengelolaan selama ini sudah kami berikan ya. Hari ini adalah batas terakhir yang kami harus melakukan penertipan untuk mengembalikan fungsi badan dan ruas jalan. Kemuntaran ya berupa ada persyukian, disitu ada prostitusi, ada perserata-perserata terlarang dan menemuan-menemuan keras. Sehingga kami sebagai warga dan masyarakat bersama-sama dengan organisasi Islam, yaitu ada Ansor dan Bancar sebagai organisasi dari Nasrata Belama dan juga dari Muhammadiyah. Kami melalui MBC yang bersama-sama dan kesana dan juga SM Muhammadiyah yang bersama-sama melayangkan surat kepada BG Bupati untuk berkenan dengan bangunan-bangunan yang terjadi di sini biar di sebanyak jalan tanah milik provinsi ini. Setelah 30 bangunan liar tersebut dibongkar, Pinamarga Provinsi Jawa Tengah akan kembali memfungsikan bangunan tersebut sebagai badan jalan di ruas jalan provinsi yang berbatasan dengan Cirebon, Jawa Barat.